Bismillahirrahmanirrahim Salawat beserta salam juga Allah curahkan kepada keluarga beliau tercinta Sahabat beliau yang setia dan setelah umat yang menyeguhi sunnah beliau hingga hari kiamat Komisim yang dirahmati Allah Ta'ala Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali walaupun lewat media InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita Yaitu kitab Kuwa'idun Nabawiyah 50 kaedah kehidupan dari hadis Nabi SAW Dan saat ini kita sudah masuk di kaedah yang ke-13 Yang mana Rasul SAW bersabda Waman bato'abihi amaluhu Yang mana Rasul SAW bersabda Yaitu kaedah tentang amalmu sangat menentukan Nasabmu tidaklah begitu menentukan Rasulullah SAW bersabda Waman bato'abihi amaluhu Lam yusri'bihi nasabuhu Barang siapa yang amalannya lambat Maka nasabnya tidak akan menjadikan Ia cepat Dalam meraih kebaikan Dalam meraih surga Disini Rasul SAW mengingatkan kita Yaitu bahwasannya Amal itulah yang sangat menentukan Bi'idni lahi ta'ala Bukan nasabnya Karena kalau kita melihat Allah SWT pernah menunjukkan kepada kita Orang yang nasabnya sangat mulia Seperti Abu Lahab Kemudian Allah hinakan Dan sehina-hinanya Allah akan lemparkan Abu Lahab di dalam neraka Dan Allah juga mengangkat Orang yang mungkin secara nasab itu biasa Atau mungkin dianggap orang rendah Seperti Bilal bin Rabbah Orang Etopia Orang yang Mohon maaf berkulit hitam Diangkat menjadi mu'adirnya Rasul SAW Allah juga pernah mengangkat Seorang Salman Al-Farisi Yaitu adalah Orang yang dahulu pernah menjadi Penjaga Kuwilnya Orang-orang Majusi Juga pernah menjadi juga Penjaga kuwilnya Orang-orang Nasrani Di Romawi Tetapi ketika kemudian dia memeluk Agama Islam Allah muliakan dia Kalau kemudian kita mendengar Perang Hondak Pasti kita akan Tahu Bahwa asalnya yang mencetuskan Idenya adalah Salman Al-Farisi Kalau muslim yang dirahmati Allah SWT Maka Jangan terlalu berbangga kepada nasab Kenapa? Karena nasab itu tidak akan Terlalu banyak menentukan Gitu ya Yang sangat menentukan itu adalah Bagaimana Amal-amal kita Tentunya kalau amal-amal kita baik Maka itulah yang akan menjadikan Proses Hisab kita cepat Proses Orang hamba menuju surga itu cepat Dengan amal-amal Salahnya bukan dengan nasabnya Kemudian Yang bisa kita ambil dari hadis ini Yang pertama adalah Nasab yang terhormat Tanpa amal yang soleh itu Bagikan Pohon tanpa buah Artinya Ya Tidak bisa menyelamatkan dia dari Neraka Kalau cuma nasabnya yang bagus Tapi Amalnya tidak soleh Amalnya tidak mulia Kemudian yang kedua Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebutkan dalam surat Allah Tepat jadah Abi lahabi watab Bina salah Kedua tangan Abu lahab Bina salah Iya Ya Maka apa jemaah yang dirumat Allah ta'ala Ternyata seorang yang punya nasab Yang sangat tinggi pun Itu bisa binasa Ketika amalnya Adalah amal-amal yang terjelah Ketika amalnya bukan Amal-amal yang soleh Maka dari itu Jangan terberdaya pada nasab Jangan mengatakan Saya anaknya Ustadz Fulan Saya anaknya Habib Fulan Atau saya adalah Anaknya pemilik Yayasan ini Yayasan itu tidak Tapi kita lihat bagaimana Amal kita Apakah amal kita ini Ikhlas karena Allah Apakah amal kita ini Menyikuti sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Atau tidak Apakah amalan kita Amal yang mulia Atau justru Amal-amal yang tercelah Kemudian Yang ketiga Jika nasab yang baik Tidak diikuti Dengan amal yang soleh Maka tentunya Itu tidak akan bermanfaat Tapi insya Allah Jika kemudian Kita punya nasab yang baik Orang tua kita adalah Orang-orang yang soleh Maka insya Allah Allah akan kumpulkan Kelak kita di surga Bersama orang-orang tua kita Bersama Embah-embah kita Bahkan Kesolehan anak Itu bisa mengangkat Derajat orang tuanya di surga Sebaliknya Kesolehan orang tua Itu juga bisa mengangkat Derajat Anaknya kelak di surga Dan seterusnya Embahnya Buyutnya Dan seterusnya Kemudian yang keempat Perhatikanlah Engkau akan ditanya Tentang Bagaimana amalanmu Bukan Bagaimana nasabmu Oleh karena itu Mari bersama-sama Kita berjuang Untuk bisa mengamalkan Amal-amal yang soleh Dan menjauhi Perbuatan Perbuatan dosa Barakallahu Fikm Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.